Kalah melawan Brazil, biasa. Menang melawan Brazil, luar biasa. Orang pasti akan mengejar sesuatu yang luar biasa. Nah, ini akan menjadi motivasi sendiri. Kemudian, Korea Selatan... Halo, pemirsa, dimanapun Anda berada. Kali ini bareng aku, Uchi Swaibah. Saya Mayrion Dasar. Dalam program acara Haya-Haya Piala Dunia 2022. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, Bum. Ini kan hari di mana tim-tim dari Asia itu bermain ya, Bum? Iya, pada hari yang sama dengan Jepang. Oke, baik. Ini akan membahas soal pertandingan antara Brazil versus Korea Selatan yang akan dilangsungkan pada Senin malam atau kalau waktu Indonesia itu Selasa 6 Desember 2022 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, Bum. Ini sebelum kita membahas head-to-head kedua tim ini seperti apa, Bum? Brazil dan juga Korea Selatan. Kedua tim antara Brazil dan Korea Selatan ini sudah beberapa kali bertemu tapi kebanyakan adalah pertandingan pesahabatan. Pertandingan pesahabatan. Artinya ada 6 kali friendly match 1 di turnamen Nike World Tour. Nah, itu Brazil memenangkan 6 kali dari 7 pertemuan. Kalau untuk catatan pertandingannya gimana nih, Bum? Dari Brazil terlebih dahulu? Iya. Brazil adalah satu dari favoritnya di Pela Dunia 2002 Qatar. Namun, dalam pertandingannya di grup G Brazil sebenarnya selalu menang. Eh, dua kali menang, satu kali kalah. Ya, itu mengejutkan juga. Dia mengajak pertandingan terakhir itu mengejutkan. Nah, kemenangannya cuma agak mengejutkan karena menangnya menang tipis. Menang 2-0, menang 1-0, kemudian kalah 0-1. Padahal di dalamnya itu ada pemain-pemain. Padahal, iya. Pemain-pemain yang luar biasa. Luar biasa juga. Di klub-klubnya kan? Iya. Selanjutnya, untuk tim NAS Korea sendiri, Bu. Oke, Korea memang dia raksasanya Asia juga. Selain Jepang, ada Korea. Selain Jepang, ada Korea. Dan juga tak pernah absen di Pela Dunia sejak tahun 1986. Nah, di babak penyesian grup, Korea Selatan menahan imbang Uruguay. Artinya salah satu tim kuat di Amerika Latin menahan imbang 0-0. Kemudian kalah 2-3 dari Ghana dalam pertandingan yang dramatis juga. Kemudian menang 2-1 atas Portugal. Oke, Bu. Ini kan kita sudah membahas head-to-head dan juga catatan pertandingan sebelumnya. Ini dari Brazil itu kan ada nama-nama sebelumnya yang disebutkan, dikabarkan cedera. Ada Gabriel Yesus, terus Alex Teles, kemudian ada Alexandro dan juga Danilo. Itu kan beberapa pemain yang belum bisa dipastikan untuk main. Nah, apakah dari keempat pemain itu ada, Bu, informasi terbaru mereka? Iya. Dalam jumpa persi terakhir sebelum pertandingan melawan Korea Selatan ini, pelatih Tite mengabarkan bahwa Neymar tersedia untuk pertandingan melawan Korea Selatan. Bisa dimainkan? Iya, bisa dimainkan. Apakah dia akan bermain sebagai starter atau minimal dia bisa menjadi cadangan. Mengingat karena dia cedera sebelumnya. Selain itu, ada Danilo juga sudah tersedia untuk pertandingan. Danilo siap bermain? Oke. Sementara Alexandro masih dalam perawatan. Tapi sebenarnya 50-50. Dia sudah mulai ikut latihan. Artinya belum dipaksakan mungkin. Namun, Gapsus sama Alex Teles dikabarkan cedera dan sudah kemungkinan tidak tersedia sama sekali. Ini perkembangannya. Tapi dengan absennya Alex Teles di posisi back dan Gapsus di striker, sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan bagi Brazil. Karena di posisi yang sama, ada cukup banyak stok yang bisa dimainkan dan masih dalam kondisi bugar. Oke, berarti titik sendiri tidak pusing ya, Bu? Untuk mengisi kekosongan. Saya kira tidak. Apalagi dengan kembalinya Neymar. Belum bisa dipastikan main. Oke, Bu. Berarti ini tadi Neymar bakal balik ya? Neymar balik. Oke, Neymar bakal kembali. Neymar balik, kehilangan Gapsus tidak terasa. Oke, ini untuk Korea Selatan sendiri, Bu. Ada kemungkinan tidak untuk Korea Selatan bisa memenangkan pertandingan melawan Brazil? Ya, dalam istilah bola itu bundar, mungkin saja Korea Selatan menang. Kenapa bisa mungkin? Motivasi ya, mengalahkan tim sebesar Brazil pasti akan menambah semangat pemainnya. Karena istilah seperti kata Jepang tadi, kalah melawan Brazil, biasa. Menang melawan Brazil, luar biasa. Orang pasti akan mengejar seset yang luar biasa. Nah, ini akan menjadi motivasi sendiri. Kemudian Korea Selatan kembali akan bermain dengan pelatihnya. Setelah Paulo Bento pada pertandingan terakhir, dia kena kartu merah, dia harus duduk di bangku penonton. Oke, Bu. Baik, ini berarti dari Korea Selatan sendiri ada kemungkinan memenangkan pertandingan dengan motivasi ya, Bu? Mental-mental. Motivasi lah, iya. Motivasi. Apalagi tipikal bermain Korea, bermain cepat, bermain Spartan kan, kala Jepang dan Korea. Ini dari dua tim ini, gaya bermainnya berbeda, Bu? Saya kira berbeda, lebih smooth Brazil lah. Kalau kita lihat Brazil dengan kualitasnya, dengan bakat-bakatnya, Brazil akan lebih mendominan menurut saya. Apalagi dengan hadirnya Neymar kembali sebagai sentral posisi penyerangnya Brazil, ini akan berbahaya bagi Korea Selatan dan saya kira pemain belakang Korea Selatan akan bekerja keras untuk menghadapi serangan dari Brazil ini. Oke, ini kan di Korea Selatan juga ada nama. Seperti yang saya sebutkan kemarin, ada Son Heung-Nin. Nah, itu apakah ada, bakalan ada pengawalan cepat dengan pemain satu ini, Bu? Kalau Brazil, mungkin tidak menerapkan menjaga pemain tertentu. Karena kami lihat Brazil kualitasnya di atas Korea Selatan, saya rasa yang harus bersepada adalah Korea Selatan terhadap pemain Brazil. Apakah ada menjaga Neymar? Adakah yang akan menjaga diri Charlize Son? Apalagi ada dua pemain yang satu klub yang saling mengenal. Son Heung-Nin, satu klub dengan Richard Lison di Tottenhamersburg. Ini sudah saling mengenal dan paham bagaimana kecepatan kedua pemain ini. Nah, ini akan menarik juga. Oke, Bu. Ini yang terakhir. Peluang menang untuk kedua tim ini. Brazil atau Korea Selatan? Brazil masih punya kampus besar untuk melewati Korea Selatan. Bahkan, banyak pandit menjagokan Brazil melewati pemenang antara Jepang dengan Korea Selatan. Kalau kemudian sekarang dia menang lawan Korea Selatan, di perempat final akan bertemu dengan pemenang Jepang-Kurasia. Dan kemungkinan ini jalurnya dia akan bertemu dengan Argentina di semi-final. Oke, tapi ini kalau... Itu jagoannya begitu. Tapi melihat peluangnya Brazil memang cukup berpeluang ya. Artinya dengan kualitas pemain yang mereka punyai. Ada motivasi lain yang sekarang yang membuat pemain-pemain Brazil termotivasi untuk tidak hanya sekedar menang, tapi targetnya juara. Adalah untuk memberikan semangat bagi Pele, agenda Brazil yang sekarang masuk rumah sakit. Oke, baik. Terima kasih nih, Bu. Amsamida. Ini kalau bahasa Koreanya Aduh, jadi imut kali aku. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Mungkin pembahasan antara Brazil dan Korea Selatan ini akan menjadi pertandingan yang cukup menarik ya, Bu. Bagi kalian pendukungnya Brazil maupun pendukungnya OPA-OPA dari Korea Selatan, jangan lupa saksikan pada Senin malam atau waktu Indonesia itu selasa 6 Desember 2022 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Aku Uji Suhaibah. Saya Merina Nandapsa. Pamit undur diri. Bye-bye. Annyeong! Selamat menikmati. 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 Terima kasih.